Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama jawara gidul 22 nah jadi di kesempatan kali ini atau di video kali ini kita akan membahas yang lagi viral yang lagi trend ya di media sosial nah siapa lagi kalau bukan bang marsel sama bang kusam sudin jadab nah jadi di video-video yang jenengan-jenengan lihat tuh yang lagi viral sekarang jadi bang marsel itu mendatangi pak depokan dari kusam nah karena kedatangan beliau akhirnya apa namanya pak depokan kusam sudin itu mau ditutup nah jadi saya tertarik dengan pembahasan-pembahasan ini dan kita akan coba membahasnya saya tidak kenal dengan pesulap merah atau bang marsel atau kusam sudin juga saya tidak kenal cuma setiap saya buka youtube atau buka media sosial yang keluar bang marsel sama bang udin jadi kita akan coba membahas masalah bang marsel jadi buat bang marsel tindakan panjengan emang sudah bagus ingin ingin membebaskan ingin membebaskan mereka-mereka yang tertipu dari sebuah ilmu yang tidak jenengan pahami jadi bang marsel sebelumnya saya minta maaf saya dari kreator persaudaraan seti hati terate kenapa saya tertarik dengan bang marsel ya karena setiap saya buka youtube yang keluar bang marsel padahal saya belum subscribe jenengan berarti jenengan itu luar biasa di youtube isinya cuma bang marsel lagi bang marsel lagi saya pernah lihat bang marsel dulu yang cuma yang cuma bikin konten itu buat hiburan tidak sampai sedemikian sampai mengebrak ngabrik tempat usahanya orang lain itu yang membuat saya merasa kecewa kepada pan jenengan bang marsel jenengan pernah bermain atau berkabur rahasi atau bermain di youtube bersama bang deni saya pernah nonton jenengan membongkar rahasia ilmu PSHT pematahan kita kita sebagai warga esatratai tak biarkan saja karena itu cuma permainan yang jenengan bongkar itu cuma permainan cuma ilmu ilmunya jenengan tidak paham karena jenengan itu bukan warga esatratai nah buat bang marsel ya sebentar lagi padepokan dari Gus samsudin akan ditutup katanya sih tapi lillahi ta'ala ya bang marsel kita lihat saja karena saya juga pernah mondok dan pernah tahu ilmu ilmu hikmah ilmu ilmu yang di luar nalar kita kalau cuma sulap itu adalah trik walaupun saya tidak bisa sulap tapi saya bisa bikin orang tidak kelihatan wong isoh orang ngerti aku itu trik ya ya satratai juga banyak ilmu ilmu yang di luar nalar kalau jenengan tahu ini banyak sekali orang-orang di luar sana yang mendukung panjenengan dan banyak juga orang-orang di luar sana yang mencaci jenengan karena kecerobohan jenengan kita hidup di media sosial mas bro kita penghibur kreator itu penghibur buat mereka-mereka yang mencari hiburan di media sosial terutama di youtube nah jadi buat dulur-dulur di luar sana warga-warga satratai kita hidup di media sosial jadi kalau jenengan-jenengan pengen tahu aslinya itu jenengan datang saja ya seperti bang marcel itu karena kalau konten-konten saya itu palsu semua settingan semua kan banyak ada yang bilang settingan settingan memang hidup di media sosial itu harus setting kalau tidak di setting kita tidak bisa hidup sama dengan kita hidup di dunia kita cuma settingan yang setting siapa Allah subhanahu wa ta'ala yang nyeting kita cuma cara berpikir kita saja yang harus tahu kalau saya itu di asat rata dilatih untuk tahu benar dan salah jadi sebelumnya saya minta maaf satu kali lagi saya minta maaf kepada bang marcel karena kalau video ini jenengan tonton jenengan pasti ketawa karena saya dari persaudaran seti hati teratai kok ikut campur masalah banjendengan karena saya ini kreator bro tadinya saya mau bikin video buat pengesahan buat adik-adik saya ngasih semangat buat adik-adik saya yang sebentar lagi disahkan tapi ide-ide itu hangus hilang semua karena setiap saya mau bikin sebuah video atau konten mencari inspirasi di youtube itu yang keluar banjendengan terus makanya saya bikin video ini nah jadi dan juga saya tunggu buat bang denny dulu pernah main di youtube bersama bang marcel saya pengen nonton juga bang denny gimana menurut banjendengan bang marcel ini sekarang beda jauh sama yang dulu lebih banyak piwar lebih banyak duit sekarang lebih lebih semualah Minta maaf kepada Bang Marcel Pesulap merah Karena Jenengan itu luar biasa Sudah terima kasih ya Buat jenengan Buat ululuku Buat adik-adikku yang mau pengesahan Selamat buat Pak Jenengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh